Itu bisa diaktifkan dengan saham yang memiliki market cap, misalnya 100 triliun minimal, dan biasanya saham-saham yang masuk dalam kategori B-Cap ini merupakan saham-saham atau perusahaan yang leading di sektor yang masing-masing. Dia merupakan memiliki penetrasi market yang lebih besar, sering membagikan dividen tentunya, dan juga biasanya perusahaan B-Cap ini dia lebih transparan sama segala macam informasi, lebih up to date tentang segala pertemuan terjadi. Jadi memang buat pemula sering sekali memang lebih mencari saham B-Cap, karena sih yang paling utama itu lebih ke arah dividen yang pasti, dan di sisi lain juga biasanya B-Cap itu jarang sekali mengalami tekanan-tekanan dari kompetisi, karena sekali lagi posisinya sudah leading the market di sektornya masing-masing seperti itu eksis. Oke, jadi alasan pentingnya ngelirik B-Cap ini khususnya buat pemula itu lebih kemana nih Mas William? Ya yang pertama pasti lebih ke safety ya, lebih ke aman gitu, lebih ke bagaimana investor itu lebih yakin sama perusahaan B-Cap, karena sekali lagi B-Cap itu lebih tidak mudah dikontrol karena posisinya satu sisi dari leading the market, yang kedua mungkin biasanya investor yang pemula memilih saham B-Cap itu mungkin lebih tertarik ke dividen. Artinya ketika sahamnya ini turun, sementara dividen itu bisa disebut sebagai pengaman gitu ya, sebagai source income kedua, ataupun source investasi kedua di luar dari saham itu sendiri. Jadi makanya kenapa investor pemula lebih disarankan atau lebih menyukai saham-saham B-Cap. Seperti itu. Oke, karena emang lebih aman gitu ya. Kalau dibilang saham B-Cap ini nggak terlalu volatil, itu betul nggak sih Mas William? Pertama sih kita harus meledakan dulu kategorinya, karena memang di sebelumnya, sebelumnya memang saham-saham B-Cap itu selalu memang dia lebih stabil gitu ya. Tetapi memang sebenarnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita memang melihat suatu keajaiban baru bahwa ternyata saham-saham B-Cap itu tidak sepenuhnya itu dinamis, ataupun tidak sepenuhnya itu dia stabil. Beberapa saham itu banyak sekali B-Cap, sebaik yang saham B-Cap baru atau yang lama, justru lebih volatile. Jadi ini menguatkan statement bahwa tidak selamanya saham-saham B-Cap itu bisa disebut stabil. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kita bisa menyandari bahwa. Mas William, kalau ada kita lihat saham-saham B-Cap kok yang belakangan ini cenderung lebih volatil justru daripada saham-saham second liner atau third liner, itu kenapa sih alasannya Mas? Ya, tentu ada cerita di belakang dari kehadiran saham-saham B-Cap baru ini. Kita bisa melihat contohnya seperti Bang Arto, Bang Beri Syariah, dan juga MTK. Ini kan merupakan pendatang baru B-Cap di Indonesia. Nah, datangnya mereka ke dalam kategori B-Cap ini kan tentu ada story-nya. Story-nya adalah ada suatu sentimen digital bank yang diekspetasikan ke depan itu akan menjadi The Rising Star atau menjadi suatu trend baru menggantikan bank-bank konvensional. Jadi semua itu depends on cerita di belakangnya ya, cerita di belakangnya tersebut. Seperti itu. Jadi banyak sekali alasan dibalik dari adanya saham-saham B-Cap sembah rusat ini ataupun saham-saham B-Cap yang sudah lama ada di market Indonesia. Seperti itu, eksis. Oke. Kan ada tiga seenggaknya yang baru naik kelas ke kapitalisasi 100 triliun rupiah. Tadi juga sudah sempat disingguk Mas William ada Brice, Bank BRI Syariah, kemudian juga MTEC yang sekarang sudah berubah nama ya Brice jadi Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada juga Bank Arto tadi. Kalau tiga-tiganya ini, tadi kan disebutkan ada cerita di baliknya. Bisa dijelasin lebih detil lagi nggak sih Mas William masing-masingnya itu kenapa sih kok bisa naik ke 100 triliun rupiah? Dan apakah ini menandakan bahwa saham itu sudah pasti menarik dan layak untuk di koleksi? Yang pertama kita bicara story dulu ya kalau memang kita memasuki era yang gimana semua kegiatan kehidupan kita dari segala kesehatan kita semua itu akan masuk ke area digital. Semua terlihat kan ke area digital. Termasuk dalam kehidupan keuangan gitu. Makanya ini merupakan suatu peluang yang sekarang ada di Indonesia dan akan dikembangkan ke depannya. Seperti kita bisa melihat dengan munculnya Gojek dan dengan ekspetasi bahwa Gojek akan bergabung sama Tokopedia. Dan ketika nantinya mereka membentuk suatu entitas besar yang membutuhkan suatu abang yang dimana kemarin mereka mengakuisisi Bank Arto itu kan merupakan suatu gambaran keren ke depan. Bahwa bisa saja nanti Bank Arto ini memiliki suatu ekosistem ekonomi yang besar dalam arti ekosistem digital ekonomi yang besar yang tentunya itu perlu diapresiasi oleh market. Itu kenapa perlu diapresiasi oleh market? Karena sekali lagi segala macam lingkup kehidupan masyarakat sosial Indonesia itu sudah terhubung sama yang namanya digital banking ini ke depannya dengan hadiran GoPay, OVO, ataupun Sopipe, ataupun apapun itu. Jadi memang ini merupakan suatu masa depan yang akan menjadi tren bagi kehidupan keuangan di Indonesia. sehingga itu membuat memang ekspetasi oleh pelaku pasar itu besar sekali sama Bank Arto, sama MTK, ataupun sama kelompoknya seperti itu.